Intro Anggota Komisi 1 dari fraksi PKS dengan tegas meminta agar menutup seluruh permainan ketangkasan dan praktek perjudian di Hotel Satria bahkan tidak perlu menunggu hingga waktu 10 hari pasalnya, aktivitas permainan ketangkasan dan perjudian capjiki sama sekali tidak memiliki izin dari pihak manapun Ditemui usai mengikuti rapat dengan pendapat Komisi 1 DPRD Karimun yang membahas aktivitas permainan ketangkasan yang berbau judi di Hotel Satria Senin sore Dengan nada tinggi, anggota Komisi 1 dari fraksi PKS HM Taufik menegaskan untuk menutup seluruh permainan ketangkasan dan praktek perjudian di Hotel Satria tidak perlu menunggu hingga waktu 10 hari pasalnya, aktivitas permainan ketangkasan bola pimpong dan perjudian capjiki sama sekali tidak memiliki izin dari pihak manapun Dengan lantang, Taufik bertanya ke awak media siapa orangnya yang berani kasih izin praktek perjudian bola pingpong ataupun capjiki Kenapa harus tunggu-tunggu 10 hari? Itu yang saya sampaikan Yang jelas izinnya tidak ada dan bakalan tidak dapat izin karena memberikan izin itu kan sesuai dengan apa yang diajukan dengan di lapangan Ya kan? Di lapangan main bola, judi izinnya permainan ketangkasan Siapa yang berani? Kau berani kasih izin? Saya bilang Tak ada mengumum Yang jelas itu tidak ada izin Praksi Partai Keadilan Sejahtera minta ditutup segera jangan lalu 10 hari Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Karimun menjelaskan bahwa perwakilan dari Hotel Satria mengatakan seluruh izin Hotel Satria sedang dalam pengurusan sehingga dirinya memberikan batas toleransi hingga waktu 10 hari Kami memberikan warning jadi kami memberikan batas waktu sesuai dengan batas lama proses perizinan yang ini kan di 10 hari kejaya tentunya kita tetap mengawasi sepanjang itu tidak dilakukan tetap berkata laporan tapi kalau misalnya ada indikasi gitu tentu melalui Satpol PP selaku penegak ini harus membuat tindakan Permainan belak pingpong dan cap jiki yang tak berizin dan terang-terangan jelas mendapat surutan dari masyarakat yang akhirnya melayangkan surat secara resmi ke DPRD Karimun Para wakil rakyat diminta untuk bertindak tegas terhadap manajemen ataupun pemilik hotel Dari Karimun Iwan Mohan dan Ami Bagan AINews melaporkan